Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kalau tak ada sejalan cinta Takkan kububah sebaik puisi Kalau bukan karena cinta Takkan hadir aku kesini Cinta mbah-bah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Allahumma yassilana fi kuli amrinahada Allahumma yassilana fi ziaroti mekkah al-mukaromah wa madinah al-munawarom Amin ya mana? Amin Bapak, Ibu, Ibu, calon-calon dan alumnus sama haji dan umroh Allahumma Amin Yang kami hormati Bapak Rahmat Setopo dari kantor dinas perpustakaan dan aksi daerah Kulo termasuk relawan perpustakaan Ikut acara nasional juga dulu Dari Ustadz Muhammad Syafi'i dari DPRD Provinsi DY, Vaksi PKS Mas Edy Dariyapto Pembedah, sahabat relawan juga di masyarakat Ibu moderator dan seluruh tim Serta dari seluruh yang hadir Saya, Solikin Abu Izuddin Atau dikenal Bosojo Ini Solikin Zero to Hero Solikin Zero to Hero Solikin yang bukan siapa-siapa Dari Zero ingin jadi hero Dan buku ini nanti semoga mengantarkan kita Deadline Your Life Ini kalau anak muda bacanya khusus Deadline Your Life Nah itu seperti rocker itu loh Karena ini biar semangat Semangat berubah dari zero menjadi hero Dari orang biasa menjadi luar biasa Dari nothing jadi something Jadi bermanfaat Dari awalnya mungkin minder Setelah membaca buku ini jadi master Dari awalnya mager Mager niku malah segera Tapi begitu membaca buku ini jadi seger Senang bergerak untuk berbuat kebaikan Kapanpun, dimanapun Karena memang buku ini Aslinya dari Jogja Karena tanggal 2 Mei 2006 kalau nggak salah Saya ngisi di sebuah kampus Dan ternyata ditunggu Di rumah saya ada 6 mahasiswi Dari FMIPA UNS Yang silaturohim Lalu jam 5 sore Saya sampai Saya sampaikan 3 nasihat sederhana Mbak Mati itu Pasti Biasanya Ustaz Shafi Menyampaikan Kulu Nafsin Dari katul maut Yang kedua Mati itu Goib Makanya ada Nasihat Mati itu Tidak ada yang tahu Kapan datangnya Yang ketiga ini Mati itu Tiba-tiba Jadi ada orang yang Biasanya nggak mati Ternyata tiba-tiba mati Padahal biasanya nggak mati Artinya memang Kita harus mempersiapkan Kematian itu Dengan Yang sifatnya tiba-tiba Kodarullah Ibu-ibu sekalian Bapak-bapak sekalian Para hadirin sekalian Mbak-mbak tadi pulang Dari tempat saya Tempat saya tinggalnya Di Seragentina Jadi ini kalau ini Negara Kasultanan Yogyakarta Saya di Seragentina sana Naik motor Sampai di daerah Antara Seragen Solo Masaran namanya itu Ada yang kecelakaan Ya di Masaran Kemudian Malam harinya Saya ditelepon oleh Salah seorang Dari peserta yang ke rumah Ustadz Mbak Tika Namanya Nur Diana Mustikasari Mohon maaf Kalau ada yang sama ya Ini Delio Opnam di rumah sakit Mewarti Ustadz Tolong besok Molong doanya Nah akhirnya saya ke Rumah sakit Hari Senennya itu kan Hari Ahad Senennya saya kesana Sama istri Itu tanggal berarti 2-3 Mei Nah Kemudian Saya nggak pernah Ketemu lagi Karena yang bisa masuk Ke ruang ICU Cuma istri saya Nah Itu hari Senen Hari Kamis Qadarullah Meninggal Tanggal 6 Mei 2006 Inna lillahi Wa inna Ilaihi roji'un Maka Buku Deadline Your Life Ini kalau dikasih Judul bahasa Arab Inna lillahi Wa inna Ilaihi roji'un Tapi mesti Rana si moco Medeni Agak judul itu Maka Saya kasih Deadline Your Life Itu artinya Supaya semangat Mengingat mati Bukan membuat takut Tapi justru Menjadikan kita Hidupnya lebih baik Kita berubah Jadi lebih baik Karena Ada seorang guru Kita menyampaikan Tidak ada orang jahat Yang tidak punya Masa depan Dan tidak ada orang hebat Yang tidak punya Masa lalu Artinya ada kesempatan kita Untuk menjadi lebih Baik Maka kuncinya Tutup masa lalu Tatap masa depan Titik hari Ini Makanya ditulis Jadi bakter Nasihat kita Beristighfarlah Terhadap Masa lalu Ya Bersyukurlah Atas Hari ini Dan berdoa Untuk hari Esok Nah itu ternyata Nasihat-nasihat Bisa dimana saja Termasuk lewat buku ini Kami tuliskan Sebagian kecil Karena Semuanya Tidak mungkin Maka nanti Jenengan Bisa Baca sedikit Kemudian Direnungkan Baca lagi Direnungkan Lama-lama kita Bertambah kebaikan Keimanan Ketakwaan Sehingga kita Jadi orang baik Allahumma Amin Nah ini Jadi itu Nawetho kami Niat kami Menuliskan buku ini Untuk menasehati Diri sendiri Dan juga Syukur-syukur Bisa memberikan Manfaat Buat Sesamanya Sehingga nanti Selalu Emot Dan disini ada juga Mati Urusan pribadi Tadi disampaikan Mas Jabto Benar Kitalah yang Mendesin Cara mati kita Kitalah yang Memilih Jalan itu Maksudnya Ingatkan Setiap orang Hidup pada Kebiasaan Tertentu Nah Akhirnya Orang mati Di atas Kebiasaan tersebut Ya mungkin Ibu-ibu Biasanya Sotako Alhamdulillah Nanti pas Sotako Allah memberikan Jalan Husnul Khotimah Lewat Sotakonya Ada yang senengi Membantu orang lain Berbuat baik Ada yang senengi Belajar Di perpustakaan Karena saya juga Relawan Maka saya harus Nge-pihak Ben semangat Kita datang Ke perpustakaan Karena apa Menuntut ilmu Kalau meninggal Meninggalnya Mati syahid Tapi kalau Berdua Dosa Masyat Kalau meninggal Meninggalnya Mati Sangit Nah Jadi antara syahid Dan sangit Nah maka Ini kisah nyata Yang mungkin penting Kita jadikan Sebagai Perubah hidup Menjadi lebih baik Apalagi ini sudah Momen hijrah Ya Nah Maka Ada juga Orang yang sudah Meninggal Mati Tapi mereka Tetap hidup Karena apa Amal soleh Nah tentu Bapak ibu yang pernah Mendengar Sebuah nasihat Ketika anak ada Meninggal Seluruh amalnya Terputus Kecuali Tiga perkara Soda Kozaria Ilmu yang Bermanfaat Dan Anak soleh Yang mendoakan Kedua orang tuanya Nah Maka dari sini pula Ada seorang guru Guru cita-cita ini Namung pernah telu Aku cita-cita ini Dadi wong api Sing nomor Aku kepengen mati Pas Dadi wong api Keminta sing becek Nanti golai dewe Dibikin status Sing nomor telu Aku nikmati Rapingin Kerepoti Wong dia Masya Allah Dan terjadi Di daerah Kulon Progo Kisah nyata Akhirnya Beliau pas Dalam kondisi sakit Diundang Isi pengajian Karena Sakit Isi pengajian Tentu dijemput oleh Tim penjemput Mubale Nah Kodarullah Baru isi pengajian Kodarullah Sedoh Dan tidak merepotkan Karena sudah ada Tim antarjemput Menjemput sebagai ustad Dan mengantar sebagai mayat Nah kan Terang repot ke Nah Makanya Salah satu Kebahagiaan kita adalah Ketika kita bisa Memberi manfaat Kepada orang lain Dan tidak Ngerepotin orang lain Alias Kita Urip ya Dunia sementara Tapi kita bisa Memberikan manfaat Yang selamanya Allahumma Amin Makanya disini Saya menulis Jadikanlah mati Itu sebagai inspirasi Untuk selalu Berprestasi Tidak ada henti Maksudipun Supatus Kita itu selalu Kalau bahasa dulu Nasihatnya Bekerjalah Untuk duniamu Seolah kamu Akan hidup selamanya Dan Bekerjalah Untuk akhiratmu Seolah kamu Akan mati besok pagi Ampun Diwale Diwale Dari kelengar-kelengar Bekerjalah Untuk duniamu Itu teranan All out Gunung Kan kudaki Lautan Kan kusebrangi Salah-salah Tak paculi Alun-alun Tak saponi Untuk meraih Prestasi Yang dididai Oleh Allah Merdeka Semangat Anak tua Semangat Sesama dengan Anak muda Jadi itu Ini diwale Dari Orang benar Kerja Ingat mati Terus Nyambat Bola balik Kerdikar Tikir Terus Bire Kerdik Aku Ngapok kerja Aku Dimati Tapi kalau Kerjanya itu Inginnya Mencari Yang terbaik Nah Sementara Pas Ngibadah Malah Wish tenang Wai Aku rasa Ngibadah Ketak Urib Kui Dowo Tadi Tiba-tiba Mati Mendadak Dan Berdunduk Tadi Nah Inilah Kita harus Menempatkan Sesuatu Secara Tepat Secara Pas Secara Proporsional Maka Ada Isilah gini Miliki Dengan Memberi Maksud Apa Kita itu Milik Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Yang Sudah kita Miliki Makanan Minuman Itu Sifatnya Sementara Dunia Sementara Akhirat Selamanya Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati Raja Raja Mati Rakyat Biasa Mati Semua Akan Mati Nah Karena Kita Akan Mati Ya Kita Bagaimana Nanti Nek Pas Meninggal Seng Layat Ake Gito Kenapa Karena Tumindai Bece Didungaki Sae Nopo Sae Sae Nenek Rapate Sae Sae Nopo Sae Rapate Kaya lah Kan Bahaya Gak Bahaya Tak Bahaya Nah Ini Makanan Itu Karena Kita Ingin Disaksikan Sebagai Orang Baik Makanya Nanti Kalau Kita Ada Masalah Dengan Keluarga Dengan Putra Putri Dengan Teman Sahabat Segera Minta Maaf Itu Termasuk Fadilai Membaca Buku Ini Segera Minta Maaf Baik Saling Memaafkan Itulah Yang Terbaik Kata Mak Zaman No Itu Mengatakan Memaafkan Tidak Akan Menghapus Masa Lalu Yang Buruk Tapi Akan Memperindah Masa Depan Cie Cie Nah Itu Makanya Dengan Baca Buku Ini Nanti Jadi Hubungannya Interaksinya Semakin Baik Kita Ada Saling Rida Satu Dengan Yang Lain Dan Itu Perlu Dipraktekan Tidaknya Diteorikan Saya Pernah Salah Sama Anak Saya Saya Minta Maaf Ya Gak Apa Ayah Ayah Belum Tahu Oh Ya Jadi Saling Memaafkan Itu Akhirnya Jadi Kebahagiaan Terindah Selanjutnya Jadi Miliki Waktu Dengan Mencari Ilmu Miliki Harta Dengan Disedekakan Diwakafkan Diinfakan Dizakatkan Miliki Ilmu Disebarkan Jadi Ini Jangan Gada Buku Ngetan Niki Jangan Disimpan Apa Plastiknya Dibuka 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 Kuliah 7 menit Atau Kulkas Kuliah Ringkas Atau Cerpen Cerama Pendek Atau Cerber Cerama Bersambung Jadi Saya Punya Teman Dokter Spesialis Beliau Spesialis Anastasi Hobinya Baca Buku-buku Saya Diantaranya Dulu Zero Zero Ngisi Kultum Di Tempat Beliau Kerjanya Awalnya Di offshore Lepas Pantai Nah Ini Makan Nanti Jenengan Bawa Buku Ini Kemana Mana Isra Tadi Mengubah Masalah Jadi Makalah Mengubah Masalah Jadi Masya Allah Yang Berikutnya Nanti Ini Buku Ini Sebenarnya Membuat Kita Selalu Optimis Tadi Selalu Tersenyum Selalu Bersyukur 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 Kepada Allah Bersyukur Masih Hidup Coba Dagu 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 Supaya Nasihati Anaknya Dagu Bersyukur Bersyukur Anak Jadi Akra Dekat Dengan Orang Tua Karena Hari Ini Anak-anak Generasi Milenia Dilahirkan Oleh Rahim Ibunda Tapi Diasuh Oleh Media Sosial Jadi Mereka Gurunya Adalah HP TikTok Instagram Tapi Simbo Rady Gagas Nah Itu Makanya Harus Kita Siapkan Nah Selanjutnya Hati Mempunyai Saat Semangat Mungkin Ini Waktanya Telas Kulah Dikandirin Pak Kulah Keengganan Semangat Dan Keengganan Maka Pergunakan Sebaik-baiknya Kala Dorongan Semangat Lebih Dominan Maksud 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 Alay Dwi Sok-sok Naik Turun Semangat Acara Semangat Semangat Tadi Gunung Kudagi Lautan Kudagi Sawat Tak Pak Culi Tapi Begitu Pulang Langsung Low Baterai Lagi Low Motivasi Lagi Low Yol Lagi Pas lo Yol Buku Mene Bahkan Buku Ini Bisa Menggugah Hidup Contoh Bisa Menggugah Hidup Maka Disebut Motivasi Dosis Tinggi Tidur Mas Wani Jadi Ini Bisa Menggugah Semangat Jadi Iman Itu Naik Turun Semangat Naik Turun Maka Perlu Dismangati Kadang Pas Semangat Pas Tanggal Nom Atau Ada Yang Sudah Satu Komah Tanggal Satu Sudah Komah Ada Tanggal Satu Sudah Komah Tanggal Sisi Langsung Komah Ber Ber Yes Terus Langsung Antri Opon Nah Maka Semoga Dengan Buku Ini Membaca Meningkatkan Kapasitas Kealian Keterampilan Otomatis Jadi Meningkatkan Isitas Allah Allah Amin Karena Tidak Sampai Sampai Tidak 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 Artinya Bersegera Berbuat Baik Jangan Ditunda Tunda Contoh Orang yang bekerja di dinas Di mana-mana Orang yang menunda pekerjaan Berarti menumpuk kesulitan Wih yoi, gak ada laporan Akhirnya tumpuk-tumpuk, baru kepecas dahi Karena apa? Karena randang Dikerjakan, makanya konsep Deadline your life itu adalah Fa'ilah farokta Bangsof, Fa'ilah robbika Fargof, jika selesai urusan Segera tunikan urusan yang lain Dan setelah itu memohon kepada Allah Ini boleh dicatat sebagai status Tugas kita adalah Mengangkat tangan, biar Allah Nanti akhirnya turun tangan Jadi tugas kita berdoa Dan usaha, ikhtiar, dan talakal Disingkat, duit Doa, D, usaha, U Ikhtiar, I, talakal, T Duit, wah ini Aku barikin untuk duit ini Singkatan Nah, selajengi pun, ingat mati Karena Yang setiap yang hidup pasti mati Karena mati tidak pernah melupakanmu Nah, tadi disampaikan Mati bukan antri urut Tapi antri cabut Begitu, sopoh singkirah Kulungantuk Bablah sang ini Wah, hati-hati Nah, jadi ini Kenapa buku ini saya tulis Kalau bahasa Al-Quran ada namanya Asbabul Nuzul Hadis Asbabul Urut Nah, buku itu Asbabul Judul Sebab jadanya Judul Satu Banyak hari ini hidup tanpa spirit Tadi ingin bunuh diri Bahkan ada yang membaca buku saya Orang yang hampir bunuh diri Kemudian Tidak jadi bunuh diri Alhamdulillah Makanya jenengkan Bunuh diri Konsultasi kali keluar Konsultasi Nanti kita bikin Kita jadi duit Di infakasi Di yagat ke Terus jalan ngapura Karang tua 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 Amin Karang tua Karang tua Karang tua Nah, bar gue Wah, ras itu apa? Apa? Aku bahagia Ya Bukan karena bahagia Aku bersyukur Tapi karena aku bersyukur Maka jadi bahagia Status Nih Akan status Jadi Hari ini hidup tanpa spirit Tidak bergerak Bermalas-malasan Tanpa semangat Banyak mengeluh Makanya Kulo sering Belajar dari bakter Akeh Akeh Hono Syukur Nikmat Benlali Caranya Sambat Ojo ngante Solate Arang-arang Penjalu Birang Birang Oke Selanjutnya Kenapa buku ini penting? Karena Waktu kita Terbatas Ini guru saya Namanya Ustaz Dr. Muinudinila Muinudinila Beliau mengatakan Orang yang cerdas Orang yang tahu Waktunya terbatas Alias limit waktu Nah, makanya Nanti sebelum Diperingatkan Saya selesai Kenapa? Dengan waktu yang terbatas Kita harus melakukan Namanya prioritas Melakukan yang lebih penting Daripada yang tidak penting Dan melakukan yang terpenting Dari yang penting-penting yang lain Artinya Memilah dan memilih Oh, jangan Maaf ya Dua Soda aku Akan Ini 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 Atau Kita Ape Nah, ini buku ini Semoga nanti bisa menjadi panduan Bagaimana kita membuat Sembilan lain Sembilan salam Ada Ini Sembilan Tak cepat ke sidik Bersiapkan Amin Pakai doa Baru Ini Daktar Dia pakai Yadana 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 Betul-betul Makanya Itu yang pertama Yang ke nomor kali Tak cepat ke Buat Nomor tiga Buat Len Len Bahwa Kalau mau sukses Tidak bisa menunggu Duren jatuh Apanya Ramusim Duren Artinya apa Setiap orang Kalau mau Jangan Kepingin sehat Harus berolahraga Untuk dirinya sendiri Agar sehat Rahisah Mas Yabto Sampai olahraga Ben aku sehat Rahisah 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 Harus kita memulai Dari dirinya masing-masing Harus bertanggung jawab 100% Nah inilah makanya Orang yang gagal Membuat rencana-rencana Makanya saya kemarin Ke Jakarta Kepunan saya Leku indanggahi rencana Nanti insya Allah Dari rencana itu Allah akan mengabulkan Kalau Allah Sudah melihat kamu Siap menerima Keterkabulan doa itu Allah Amin Maka jangan sampai Gagal maning Gagal maning Kepriban Yang berikutnya Sukses itu Prokses Eh proses Dari hari ini Lebih baik dari kemarin Besok harus lebih baik Dari hari ini Bila ingin hasil yang lebih Usahanya ya lebih Berjalan lebih cepat Dari biasanya Ini biasanya Ini biasanya Koyang mantan Tengkleng 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 Saya ingin Cepat 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 Orang apa Orang Mama Orang 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 Setan Orang 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 Sama ibu-ibu Tadi Buat lapak Di pasar Kalau Tengkleng Tengkleng Bagi misalnya Itu semua direncanakan Nah termasuk hidup Juga harus direncanakan Sesu Arup Ngopo Terus Arup Piy Itu supaya jelas Ini maka buat Rencananya Seperti Pesawat Dikai parasut Parasut Hati dan pikiran kita Koyang parasut Dikai ini Buri Ini Rakan Buka Caranya Buk Biyaki Biyaki Akhirnya Kekan Buk Bablas angin Artinya apa Pikiran kita Itu kalau gak digunakan Gak ada gunanya Makanya baca buku ini Jadi semangat Kalau gak bisa Mbak Diwacak Dulu ada ulama itu Minta dibacakan buku Dari luar Toilet Lih Aku wacakan buku Konjobo Nenjirun Raintok Maca buku Ya mbah Jadi nanti mbah putri Mbah kakung Konjobo Konwacakan Konjobo Buku Dek Lanjir Iman mat Iman Lanjirun Oke Nah itu ya Terus Laksanakan Perintah Yang sudah diketahui Intinya ini Yang kelima Jaga stamina ruhya Dengan senyum reka Latihan guyu Jadi Ada masalah Guyu Rantai duit Yang guyu Alhamdulillah Nah iya Pulau ini Rantai duit Guyu-guyu Apa Rantai duit Aku kata Rw2 Jadi gini Kalau sumur Sudah kering Berarti Hujan Akan Segera Turun Artinya apa Optimis Karena Kalau domat kering Nanti akan ada rekening Makanya Kudus Saiki Kudus Ngei saldo Sehingga Sehingga ketikan jenangan Buka ATM Tidak tertelak Maaf Saldo Anda Tidak Mencukupi Makanya Ada yang Sebagian Diinfakan Sebagian Ditabung Sebagai Investasi Nanti Nanti itu Ada Cara Entrepreneur Di Perpustakaan Promosim Jadi Kulau selalu Tersenyum Kulau ini Produk Gagal Nek Raga Gagal Mungkin Pak Safi Dati Anggota Dewan Kulau Kecang Song Song Rada Dati Tapi Tetap Optimis Tetap Tersenyum Kenapa Karena Mungkin Memang Jatai DUD Kita Tidak Mesti Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Tapi Kita Bisa Mencintai Apa Yang Kita Dapatkan Allah Amin Kemudian Yang Kenam Segera Dieksekusi Eksekusi Segera Dilaksanakan Karena Kulau Tahun Daftar Sebuah Lembaga Untuk Lelang Ternyata Radi Wis Bayar Kok Randang Dihubungi Randang Terus Ketemu Direktur Pak Direktur Kulau Daftar Gini Jangan Kor Randang Di AC Padahal Kulau Rambayar Untuk Langganan Waduh Nah Ditulis disini Nanti Nah Akhirnya Banyak Orang Gagal Wiskerti Wiskinter Ini Tidak Segera Melaksanakan Maka tugas kita Segera Mengeksekusi Diri Dalam Bukan Bunuh diri Segera Melaksanakan Apa yang Harus Dilaksanakan Mengerjakan Apa yang Harus Dikerjakan Yang Ketujuh Niatkan Kita Sukses Dimulai Dari Bahagia Dulu Ngopo Ngopo Digawis Seneng 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 Kata-kata Buang Wisk Bola Bali Hilang Hiling Kelilang Keliling Sampai Kepala Pusing Ternyata Ternyata Dia Cuma Kurang Cuci Piring Artinya Apa Nek Kepingin Bahagia Melakukan Hal yang Sederhana Nyuci Piring Subhanallah Nek Rani Jeruk Kamar Mandi Atau Mungkin Nyapu Subhanallah Walhamdulillah Walailah Illallahu Wallahu Akbar Pas nyapu Mak gergel Satu sana itu jumlahnya satu Tapi intinya adalah kita bahagia untuk sukses Jangan menunggu sukses baru bahagia Kulahnya nunggu sukses baru bahagia atau bahagia Tapi kulah bahagia terus Bangun tidur Kulah terus Nanti Ya Itu sih Jadi kita banyak bersyukur Alhamdulillah 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 Ahyana Bada Ma'am Tana Wailah Nusul Selalu kapan-kapan bersyukur Nah itu ya Jadi intinya selalu ada semangat yang luar biasa Fokus Fokus Niku Boso Foko E Kudu Sukses Bicaranya aku kudu Sukses Tapi yang penting Atini bahagia Itu ya Terus yang terakhir Ini optimis sampai finish Artinya ngetan Optimis sampai finish Niku selalu berusaha Mencoba melakukan yang terbaik Jadi jangan mudah menyerah Kan ada lagunya Jangan menyerah Jangan menyerah Ha 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 Gitu ya Nah Karena kan ada Sabutnya Syukuri Alpat Yang Ada gitu ya Jadi Alpat ya Hidup adalah Anugerah Jadi Syukuri Alpat yang ada Saya pernah ya Kepingin Mobil Pajiru Api Ternyata Harta dunia itu hanya pinjaman sementara Nah makanya kita harus selalu optimis Sampai finish Dan yang terakhir Selalu Meraih Ataupun Memilih petunjuk yang terbaik Supaya kita menjadi Orang yang Diridahi Nah makanya tugas kita juga Bagaimana menjadikan keluarga saling rito Anak diridahi oleh orang tua Karena Dengan bedah buku ini kita jadi Mendapatkan inspirasi Terus Melangkah Melakukan kebaikan Sampai meraih Husnul Khotimah Amin Akhirnya Reuni Akbar Dijana Amin Jadi rekomendasi buku ini Untuk pesantren Husnul Khotimah Atau untuk Nasihat-nasihat Bahkan untuk anak muda bisa Disini ada cara Membuat Jalan hidup Cita-cita Sampai Berapa poin Nanti bisa dipraktekan Jadi untuk Tua muda Serajin baca Kita jaya Bersama Perpusakaan D.I.D. Degaya Zub Jakarta Matulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.